Melalui kaos, pria asal Surabaya berniat kenalkan sejarah kepada generasi muda. Ia ingin anak muda Surabaya terlibat dalam penyelamatan sejarah sebagai warisan dari budaya bangsa. Setrika, mesin ketik, dan kipas angin buatan tahun 1900-an. Siapa yang masih punya barang-barang kuno ini? Tak puas memiliki barang antik tersebut, seorang warga Surabaya kreasikan t-shirt dan merchandise bernuansa kuno. Niatnya sederhana, ia ingin kenalkan sejarah kota Surabaya melalui barang yang dikreasikannya. Kalau saya melihat sejarah itu seksi. Kenapa kita harus belajar sejarah? Karena sejarah tidak lagi kita anggap sebagai bagian masa lalu yang harus dibanggakan. Tetapi sejarah adalah sebuah catatan menuju masa depan. Selama kita tidak paham masa lalu kita pernah melakukan apa, kita akan mengulangi lagi pekerjaan yang sama yang telah dilakukan masa lalu. Berawal dari kecintaannya akan sejarah, sejak tahun 2009, Kuncar mendirikan Sawung. Nama ini dipilih karena singkatan dari Sawung Galing, seorang tokoh legendari Surabaya di masa lampau. Dari sejumlah karya dan desain yang dihasilkannya, merchandise kaos paling banyak diburu pembelinya. Tak kurang dari 7 ribu kaos ia hasilkan tiap bulannya. Dapat banyak sekali. Yang pertama mungkin harganya sangat terjangkau. Murah sekali 80 ribu kita sudah dapat banyak. Pertama sejarahnya, story-nya. Dan kita juga bisa flashback sih tempat-tempat sekarang. Misalnya balai kota, zaman dulu kayak apa kita jadi ketahuan, jadi tahu sejarahnya. Selain sebagai oleh-oleh kas Surabaya, juga untuk mengingatkan sejarah Surabaya di masa lampau. Nah, kaos saya pilih karena ini universal. Semua orang bisa menikmati, bisa memiliki, dan saya menyisipkan itu di dalam pesan. Makanya kemudian tidak akan ditemukan kaos-kaos yang lucu di dalam. Selama ini kita melihat bahwa kaos-kaos merchandise itu kaos yang lucu, kata-kata yang norak gitu kan. Gambar-gambar yang purno gitu kan. Tapi saya berharap dengan orang memakai ini, orang bisa belajar, tetapi juga enggak malu-maluin. Melalui karyanya, mantan jurnalis ini berharap warga kota bisa terlibat dalam penyelamatan sejarah sebagai bagian dari warisan budaya kota Surabaya. Mita Liana, Idris Matondang, melaporkan untuk NET.